Bismillahirrahmanirrahim Gerhana ini terjadi karena matinya Ibrahim Maka Rasulullah katakan Matahari dan bulan itu adalah dua tanda Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Tidak akan gerhana gara-gara matinya seseorang Wala lihayatihi bukan karena hidupnya seseorang Kalau kalian melihat gerhana bulan maupun matahari Maka berdo'alah kepada Allah Salatlah hingga nampak muncul matahari atau bulan itu Saudara-saudara sekalian rahimahullah Ini fenomena alam Gerhana Nanti juga belajar di dalam sain misalnya Perlu dikaitkan Ini tidak boleh dikaitkan seperti petorokolo Nyatuk kentongan Tidak boleh begitu Kalau itu adat tidak usah dibilang ini adat yang harus dilestarikan Tidak boleh Ini bab akidah Harus dijelasin Itu tanda kekuasaan Allah Di dalam Fathul Bari Dijelaskan Kata Bintang Kata 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 Kami ini dapat hujan karena adanya rasi bintang ini dan ini Jadi kedudukan Bintang Dia keliru ketika memahami hadis ini Kemudian Dia tidak kaitkan dengan latar belakang hadis ini yang orang jahiliyah itu dikatakan kafir Ada yang kafir itu gara-gara memahami hujan itu karena rasi bintang Kemudian Dia kaitkan dengan kondisi sekarang orang menjelaskan misalnya guru IPA menjelaskan proses hujan yang sains itu dikatakan itu kufur Sesat menyesatkan Nah ini salah faham ya Salah faham Maunya mengaitkan sains dengan akidah tapi justru keliru Nah Ini penjelasan Imam Ibn Hajar Rasi bintang tidak ada mengaruhnya Gerhana itu tidak mengaruh kepada nasib hidup matinya seseorang Dan kemudian Rasul katakan bahwasannya ya Gerhana bintang bulan itu atas kekuasaan Allah Tanda kekuasaan Allah yang Allah mengatur mereka Mereka tidak mengatur apa-apa Saudara-saudara sekalian Rahimahumullah Ringkasnya bahwasannya menanamkan akidah Lewat ilmu-ilmu yang bukan ilmu syariah Ini penting ya Itu merupakan wasilah yang bermanfaat Sangat bermanfaat Dalam apa? Dalam hal seorang muslim itu Mengikatkan dirinya dengan Islam Dengan agamanya dalam seluruh aspek kehidupan dia Kalau tidak begitu nanti terjadi split Seolah-olah kalau bicara ilmu ini Tidak ada sangkut pautnya dengan akidah Tidak ada sangkut pautnya dengan iman Tapi ketika dibiasakan dia melihat apa saja Insya Allah bisa memperkuat keimanannya Melihat bunga yang bermekaran Ada warna-warni Tanahnya sama Pupuknya sama Dia akan ingat Ini Allah yang menciptakan Seperti itu Kemudian yang kedua Metode ini akan mengantarkan kepada Kuatnya iman Pada diri Beserta didik Secara umumnya begitu Asal betul ya tadi ya Kalau salah itu malah bahaya juga Sehingga akan tumbuh ya Umat yang kuat Kuat di dalam Iktikot mereka Dan Kuat hubungan mereka dengan Tuhannya Karena apa-apa dia akan Akan Sampai dia kepada Allah SWT Kalau di dalam tasawuf itu Ma ro'aitu syai'an Illa ro'aitu loha ma'ah Tidaklah aku lihat sesuatu Kecuali aku lihat juga Ada kekuasaan Allah pada sesuatu itu Apa saja yang dilihat Dia dapat ibroh Dapat pelajaran Tentang keagungan Dan kekuasaan Allah SWT Lihatlah 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 Terima kasih.